Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube kisah sahabat Kisah islami penuh inspirasi Sosok perempuan yang menolak lamaran nabi muhammad salallahu alaihi wasalam Ini alasannya Kisah sahabat nabi dari kalangan perempuan Yang menolak lamaran nabi muhammad salallahu alaihi wasalam Mungkin pernah kita dengar atau kita baca dalam berbagai kitab Nabi pernah melamarnya dua kali namun selalu kandas Siapakah sosok perempuan tersebut dan apa yang membuatnya menolak lamaran nabi muhammad Nama sahabiah ini adalah Fakitah binti Abi Tolib atau dikenal dengan Ummu Hani yang juga masih sepupu nabi Fakitah adalah putri dari Abu Tolib yang lahir pada 576 Masehi Beliau merupakan saudari kandung Sayyidina Ja'far bin Abu Tolib dan Ali bin Abu Tolib dan Ahil bin Abu Tolib Penolakan Fakitah R.A. itu bukan tanpa sebab Dai yang belajar di Fakultas Syariah Islamiyah Al-Azhar Mesir Ustadz Amru Hamdani menceritakan Bahwa lamaran pertama di masa jahiliyah tidak berhasil Karena Fakitah sudah terlanjur ingin dinikahkan dengan Hubairah Abu Tolib menikahkannya dengan Hubairah bin Abi Wahab Al-Magzumi Yang akhirnya memiliki empat anak darinya Nabi sempat bertanya ke pamannya Mengapa beliau tidak menikahkan dirinya dengan Ummu Hani Berikut jawaban Abu Tolib Wahai anak saudaraku Sesungguhnya kami ada hubungan kerabat lewat pernikahan dengan keluarga Hubairah Dan orang dermawan akan memberi hal setimpal juga kepada orang dermawan Yakni kami menikah dengan orang-orang mereka Dan kami juga tidak keberatan untuk menikahkan keluarga kami dengan mereka Ummu Hani termasuk sahabiah yang belakangan masuk Islam Beliau tinggal bersama suaminya di Mekah dan tidak ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah Ummu Hani diriwayatkan masuk Islam saat Fatu Makkah di tahun 8 Hijriah Dan suaminya pada waktu itu lebih memilih kabur dari Mekah ke Najran Imam Zahabi mengatakan tidak ada satu perawi pun yang menyebutkan bahwa Hubairah masuk Islam Ustadz Amru Hamdani mengisahkan bahwa lamaran Nabi yang kedua adalah setelah fakita berpisah dari suaminya Ummu Hani yang sudah memiliki empat anak menolak dengan sopan sembari berkata Wahai Rasulullah, sungguh dirimu lebih aku cintai dari pendengaran dan penglihatanku Dan hak suami itu besar Saya takut nanti ketika menunaikan hak suami Saya menyianyikan sebagian hak anak-anak saya dan diri saya Maksudnya tidak maksimal mengurus mereka Dan ketika saya mengurus anak-anak Saya takut melalaikan hak suami Dalam hadis riwayat Imam Muslim Ummu Hani mengatakan yang artinya Wahai Rasulullah, saya sudah berumur dan saya punya tanggung jawab kepada anak-anak Intinya, beliau takut jika nanti menikah dengan Nabi Tidak bisa menunaikan hak suami dengan maksimal Lebih-lebih menjadi istri seorang Nabi Mendengar ini Rasulullah SAW kemudian berkata Perempuan-perempuan Khuraishi adalah sebaik-baiknya perempuan yang menunggangi kuda Kinaya, perempuan Arab Sangat kasih sayang terhadap anaknya Dan sangat peduli kepada suaminya Hadis riwayat Muslim Demikian kisah fakithah yang menolak lamaran Rasulullah SAW berikut sebabnya Ummu Hani wafat pada tahun 50 Hijriah Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam Dari rumahnya di bawah atap yang menjadi langit keluarganya Sebuah mu'jijat pernah terjadi Kediamannya yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua Sampai jumpa di kisah selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh